Intro Tapi heran loh, jarang banget ada polisi bisa stand up Nah itulah yang memang sebenernya pengen saya tunjukin kepada masyarakat pada umumnya Kan kesannya ini selama ini bahwa polisi itu kan sangar, menakutkan, kesannya sangar Nah dengan ber stand up komedi, oh ternyata polisi itu bisa menghibur juga, bisa bikin kita ketawa juga Bisa deket juga sama masyarakat Tadi juga materinya juga gak jauh dari keseharian Lucu banget, jadi polisi tidur lah, nanya surat Ya tapi bener loh, anak kecil yang didokterin kayak begitu juga, emang itu hal yang paling kecil kan Misalnya, ayo kalau misalnya gak mau makan dilaporin polisi, itu kan yang kehidupan sehari-hari sebenernya Iya bener-bener Dan itu itu idenya dari mana? Dari kehidupan nyata juga? Dari, sebenernya stand up komedi itu kan hal yang memang kita lalui dalam sehari-hari ya Betul Nah itulah yang memang sebenernya menjadi materi kita Kegelisahan hati sehari-hari, diawali dengan itu Pernah diprotes gak sama atasan, aduh udah kalau polisi-polisi aja, jangan ngelucu gitu misalnya Dulu sempat pernah, waktu awal-awal pertama kali masuk TV itu kan Beberapa kali kan sempat meninggalkan dinas juga Tapi semakin kesini, atasan semakin ngerti, malah mendapatkan izin dan mendapatkan support dari atasan juga Jadi semakin dekat, makin akrab, jadi dicintai juga ya kepolisiannya juga Dan malah sekarang tuh lebih sering ditampilkan lagi ke masyarakat Karena kita menjadi salah satu sosok yang memang bisa dekat dengan masyarakat lah Itu salah satu caranya dengan stand up comedy Jadi bertugas sebagai polisi iya, tapi komika juga iya Kalau misal bentrok jadwalnya bisa dikomunikasikan dengan atasan Karena atasan tahu manfaatnya juga ya Karena kan sebenernya pada saat berstand up comedy pun Kita itu harusnya memberikan sebuah pesan kamtip mas juga Seperti tadi, jangan takut sama polisi Betul, betul Yang penting mah kita kalau misalkan berkendara ya lengkapin aja surat-suratnya Gak usah takut kok sama polisi Kayak tadi peci gitu, emang banyak sekali orang-orang ngeyel Gak mau, karena saya maunya pakai peci Ya itu, keselamatan tetap nomor satu ya Wah hebat ya Jadi gak terasa kita ilmunya dapet, informasinya dapet Tapi dengan cara yang menyegarkan ya Emang banyak caranya dari kepolisian dan kepublik Indonesia itu ya Iya, benar banget Iya, iya, iya Terus rasanya gimana kalau suruh milih? Gak boleh, Bek Gak bisa dipilih sih dua-duanya Gak bisa dipilih Karena kepolisian itu adalah sebuah impian saya dari kecil Oh gitu Sedangkan menjadi seorang penghibur Merupakan sebuah kebahagiaan buat saya Melihat orang lain tertawa itu, menurut saya itu bahagia Pernah gak open mic, terus udah gitu garing gitu bahasanya, pernah gak sih? Oh sering Boongan? Sering Dari depan teman-teman koalisi juga? Itu lebih sering Jadi kalau itu yang dilakukan, apa sih untuk seorang komika itu? Jadi kan tahapan dari Terus mikir langsung kebayang Tahapan dari seorang komika itu, dari seorang stand-up komedian itu kan menulis materi dulu di awal Ya, betul-betul Dari kegelisahan tadi, kegelisahan tadi itu ditulis menjadi sebuah materi Kemudian dibawakan pada saat open mic Nah pada saat dibawakan di open mic, yang lucu, kita tandain lucu Yang misalkan gak lucu, ya kita harus rewrite, ditulis ulang Apa ini kendalanya yang gak lucu? Apa yang bikin gak lucu nih? Apakah pada saat kita bawakan di panggung, apakah memang penulisan kita yang jelek? Betul-betul, jadi introspeksi juga Introspeksi Karena itu kalau stand-up komedian itu tampak seperti pemaparan sebuah karya tulis lucu ya? Iya Sebetulnya kan? Tapi gak semua orang bisa melakukan itu Dan bisa itu orang-orang pinter Ui